bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nah baik materi yang akan kita belajar hari ini yaitu icon icon pada menu bar insertnya pada microsoft powerpoint baik kita buka microsoft powerpointnya ini adalah yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya ya nah hari ini kita akan lanjutkan ya kemarin sudah menu bar pada home ya kemudian kita akan mencoba melihatnya icon apa saja yang ada pada menu bar insert kita klik menu bar insertnya nah disini kita bisa lihat yang pertama adalah menu slides ya ini untuk menambahkan slide baru nah kemudian ada tabel ya ini untuk menyisipkan atau memasukkan tabel kita bisa pilih ingin memasukkan tabel sesuai keinginan kita kemudian ada image ya image itu untuk menambahkan gambar ya disini ada pictures untuk menambahkan gambar kemudian ini screenshot juga untuk menambahkan gambar yang area tertentu ya yang ingin kita screenshot kemudian ada illustration ini untuk menambahkan grafis ya atau bentuk dua dimensi atau bentuk geometri contohnya ini ada shapes itu bentuk kemudian disini misalnya kita bisa pilih ada lingkaran ya ada persegi panjang dan sebagainya tanda panah dan yang lainnya kemudian disini ada chart ya chart ini untuk menambahkan diagram ya disini ada berbagai macam diagramnya untuk menambahkan diagram tadi ya kemudian disini ada link ya link ini untuk menambahkan alamat otomatis gitu ya alamat otomatis jadi ketika kita klik maka akan pergi ke halaman atau slide yang ingin kita tuju kemudian ada bagian teks nah ini untuk grafis tulisannya kita bisa tambahkan disini ada berbagai macam jenisnya nah ini berbagai macam modelnya untuk memperindah gitu ya untuk memperbagus materi presentasi kita baik selanjutnya ada simbol nah ini untuk menambahkan simbol-simbol seperti rumus matematika atau misalnya simbol-simbol Arab gitu ya huruf hija saya dan sebagainya ini ada media untuk menambahkan video yang kita bisa menambahkan video pada presentasi kita ataupun audio ya audio atau musik atau merekaman misalnya ya bisa Oke baik kita coba masukkan ya kita coba kita akan menambahkan gambar disini logo es lego misalnya maka kita klik insert kemudian pilih pictures makinnya bisa pilih disini ada logo sdq ya kita tinggal klik dua kali maka disini sudah ada logo sdq-nya kita bisa tarik dan kita bisa sesuaikan ukurannya Hai nah misalnya ukurannya segini ya Nah ini bisa kita geser kita sesuaikan posisinya Hai nah setelah itu misalnya kita akan menambahkan gambar lain misalnya ya kita klik lagi pictures kemudian kita pilih yang ini misalnya nah gambar ini misalnya kita akan jadikan background atau gambar latar kita tinggal sesuaikan ukurannya ya kemudian nah ini kita bisa jadikan dia latar belakang dengan cara klik ini send backward terus sampai tulisannya terlihat semuanya kemudian kita bisa juga mengedit yang lainnya ya misalnya ingin membuat ini menjadi berwarna hitam putih atau transparan seperti ini ya itu bisa Hai Oke nanti kita akan lanjutkan materi untuk bab selanjutnya untuk hari ini cukup sekian syukran telah menyimak video ini semoga bermanfaat ya jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu jangan lupa untuk berkhidmah dan memperbanyak salawat di hari Jumat yang syukran kata soleh soleha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh